Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladi Hada nalihada wa makun na'lina tadia laulaan hadanallah La kodeja atrasulirat binabil haki wa nudu'antil kumul jannah Uristumha bimakun tum tak malumi Asyadu'ala ilahilallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Delapan Semarang Yang saya hormati Seluruh guru dan karyawan SMK Negeri Delapan Semarang Serta teman-temanku semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Tidak lupa salawat dan salam tersurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. keluarganya beserta sahabatnya Semoga kita semua mendapatkan syafatnya Dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti Amin Allahumma Amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Salmakunia Pratwi dari perwakilan kelas 10 perusahaan sosial 1 Pada kesempatan ini saya akan membawakan jakwah dengan tema Sunnah Sunnah Rasul Taukah teman-teman semua apa itu Sunnah? Benar, Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran Dalam agama Islam, Sunnah lebih mengacu pada tindakan, sikap, ucapan, serta cara Nabi Muhammad s.a.w. menjalani hidupnya Dengan kata lain, Sunnah merupakan keris perjuangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Di zaman ini, banyak dari kita yang mulai melalaikan Sunnah-Sunnah Rasul Memang sih Sunnah Rasul itu tidak wajib dikesiakan Namun sebenarnya pahalanya sangat besar Bahkan ada yang lebih besar dari gunung sekalipun Namun banyak orang yang tidak menyadarinya Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah berbuat baik ke tetangga Ya, kita sesekali marah kepada tetangga Kesel dengan perlakuan mereka ataupun marah itu wajar saja Selebihnya, mending kita tunjukkan kebaikan ahlak kita saja Sunnah merupakan suatu amalan yang apabila dikesiakan akan mendapatkan pahala Dan apabila ditinggalkan tidak menimbulkan dosa Banyak perkara Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk meningkatkan keimanan dan menambah nilai pahala kita sebagai umat muslim Dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Orang yang menghidupkan satu sunah dari sunah-sunahku Kemudian diamalkan oleh manusia Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya Dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun Haji Riwayat Ibn Majah 209 Nah, dari sini kita tahu betapa pentingnya melaksanakan sunah Rasul Sunah Rasul yang dapat kita kerjakan antara lain Menjaga wudhu, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat sunah, dan lain-lain Nah, berhubung umat Islam akan memasuki bulan susi Ramadan Ada beberapa sunah yang dapat kita kerjakan pada bulan mulia tersebut Misalnya, berbuka dengan yang manis-manis Memberimakan orang lain, sholat tarawih, menghatamkan Al-Quran, dan lain-lain Jangan lupa dikerjakan ya Karena pasti pahalanya sangat besar Dan apalagi pada bulan mulia tersebut Semua amal kebaikan kita akan dilipat gendakan balasannya Rasulullah SAW bersabda Semua amalan anak Adam akan dilipat gendakan balasannya Satu kebaikan akan dibalas dengan 10-700 kali lipat Haji Riwayat Muslim Sunah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT Selain dapat mendapatkan ridho Allah SWT Orang yang menghidupkan sunah Nabi akan dekat dengan Rasulullah SAW Nah, tak terasa sudah 5 menit lebih saya disini menemani para hadirin sekalian Yang benar datangnya dari Allah SWT Dan yang salah datangnya dari saya pribadi Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, hilaf, dan dosa Semoga dakwah yang saya berikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Jalan-jalan ke Kota Mekah Ingin sembah yang berlama-lama Semoga bidatu ini membawa berkah Membawa rahmat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh